P.J. Bupati Magetan, Hergu Nadi didamping istrinya melakukan pencoblosan di kampung halamanya di TPS 014, Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan. Warga sekitar pun tampak antusias perdatangan ke TPS tersebut. Menurut Hergu Nadi, pemilu 2024 di Magetan diharapkan berjalan lancar, aman dan kondusif. Ia juga memastikan tidak ada hal-hal yang sifatnya penting, mengingat seluruh pihak bekerja dengan maksimal, termasuk keamanan. Hal ini bisa dilihat saat rombongan Forkopim Damagetan melakukan pengecekan di sejumlah TPS pada malam hari sebelum pencoblosan. Selain itu, tidak ada laporan TPS yang rawan dengan benturan sesama tim sukses. Yang pemantauan kami sampai tadi malam, kami juga keliling pelaksanaan pemilu di Kabupaten Magetan lancar. Jadi kemarin ini ada yang sudah dikirim sampai TPS yang lokasi-lokasi tertentu. Ada yang masih di tingkat desa, pengirimannya tadi subuh. Jadi sampai tadi malam kami bersama Forkopim Damagetan, seluruh Forkopim Damagetan keliling untuk memantau tempat-tempat pemungutan suara. Jadi juga ngecek kota-kota suara sudah sampai tadi malam.